Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nih malam ini sekarang malam Senin ya Saya kedatangan tamu Wah ini orang soleh namanya siapa Pak? Abdul Khaliq Dari mana? Dari Bendopare Ini siapa? Anak Nama? Ahmad Ini Ahmad ya? Jadi orang kediri asli ya? Kediri asli Kesini mau ngapain Pak ketemu saya? Saya kan orang Parung Ingin ketemu saudara yang ada di Parung Mau ngapain? Yang lagian ini Belajar bahasa akhir sekatanya Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol ya sama ini saudara saya Jadi namanya Pak Siapa Abdul Khaliq ya? Ini anak utamanya di Mekah ya? Ini Madinah ya? Iya Nah kelihatan siapa dia sebenarnya ya? Anaknya ini Madinah ya kan? Jadi kelihatannya orang soleh bapaknya Lihatin janggut ya kan? Beda sama saya kan? Nah ini sekarang Kita serius nih sekarang nih Tapi bercanda ya Pak Abdul Khaliq ini katanya gak butuh jalan Nah terus penyelengah sebenarnya butuhnya apa Pak? Ya rumah sakit Gratis atau murah Pendidikan juga gitu Gratis Iya Terus? Sekarang bayar? Ya sudah ada yang gratis kan? Nah terus? Jadi kurang BPCS naik gak Pak? Di sini Pak? Wah ini dengar-dengar naik juga ini Kalau sakit kemana berubat? Mahal gak? Atau susah? Alhamdulillah belum pernah Rumah sakit Ya sampai berubat sakit Anak pernah Tapi saya tidur Alhamdulillah Terima kasih sehat kita ya Iya Jadi yang dibutuhkan raya itu Sebenarnya kata bapak sih Bukan jalan tol ya? Iya Ya kan perlu lupa jalan tol pak Iya perlu balik kalangan tertentu Ada kepentingan tertentu gitu Kalangan tertentu sempur Maksudnya Usaha Ya orang yang duitnya banyak-banyak itu Jadi bapak Kalau bapak Sini naik sepeda Itu Santai Panter pancar terus Itu sebabnya gak perlu jalan tol Sepeda gak bisa masuk jalan tol Itu jawabannya ya Iya Dicoba kalau ke sini Pake mobil Kan sudah panter saya Pancar terus Jadi Jadi Itu sebabnya ucapannya mendalam Lugak perlu jalan tol Maksudnya Pemerintah itu kok gak dengerin suara rakyat gitu loh Maksudnya kan pak ya Bapak ini gak terus terang sih Jurnya Kayak politisi aja gak terus terang Kok politisi itu banyak bohongnya Tapi kalau ini kan bukan politisi nih rakyat Ngomongi siapa rakyat itu Waktu ngomongi itu apa? Ngomongi itu bahasa apa? Rakyat itu mau nipu siapa? Jadi itu nipu siapa? Wah Bahasanya Bahasanya Ini kalimannya bersayap nih Berbayang Multitafsir Sering ngaji tafsir Jadi katanya ini yang Tadi ngobrol sebelum kita rekaman Pengen ketemu Ustadz Yazid ya Iya Abdul Qadir Jawas di Bogor ya Tuh Bapak orang sering ke Jawa Timur Cuma belum sempat hadir Kenapa gak punya ongkos Ketemu Lupa kemarin tuh Ada berbenturan apa gitu Tapi semangatmu ingin ketemu tetap ada Terus pengen ketemu siapa lagi? Oh banyak tokoh-tokoh nasional itu ingin ketemu siapa? Banyak itu Gak pengen ketemu saya? Alhamdulillah hari ini dipertemukan oleh Bapak Yudhi Pramoko Berarti saya tokoh nasional ya? Nasional selalu Saya sebenarnya tokoh di dunia Pak Iya Di dunia Di dunia dan di akhirat Masya Allah Jadi Bapak ini sebenarnya ya Orangnya ini Berilmu Cuma tawa dunia Gak menangkep pesantren nih Cuma baca seneng baca itu Oh seneng baca buku Enak paling enak di dunia itu membaca Seperti Pak Yudhi Masya Allah Kemana-mana itu kalau pergi Yang dicari Tokoh buku Atau pameran buku Itu yang paling menarik Selain itu Kalah itu Kalah menarik Kalau saya ya Kemana-mana yang saya cari itu Ini Tokoh Yang jual Tepung donat Rencana merah Terus Ya Mentega Telur Buat itu Buat bikin donat Itu kerja sampingan itu Kerja sampingan Itu pokok Cuma saya di pari ini Gak bisa jual donat ya Tapi kalau mau belajar donat Silahkan bawa Ininya sendiri Bahannya Empuk donat saya 24 jam Masih empuk Kenapa Donat kentang Empuk Kalau dipaketkan Gimana itu Porong ke pare Itu Apanya Kalau dipaketkan Itu Biasa Ongkosnya lebih besar Itu Daripada saya datang ke sana Dipaketkan Oh gini Dipaketkan resepnya Aja ya Dikir resep Di youtube kan Jadi seluruh dunia Bisa belajar Iya Tidak ada pak Tutorial Cara bikin donat kentang Satu kilo Jadi 70 biji Masya Allah Dijual seribu Jadi 70 ribu Gitu Ya terus Mau ngomong apa lagi Pesen-pesen apa Pemerintah kita Pemerintah Pemerintah sendiri Negeri-negeri sendiri Kita ngomong apa pak Jangan diumpet-umpetin Ide-idenya apa sih Tapi pertama Siapun orangnya yang Berkepentingan untuk Kebaikan Indonesia Banyak membaca Banyak membaca Iya Terutama yang muslim Buku-buku islam Yang berpercaya Bisa dipercaya Oh gitu Terus itu pak Kalimantan perlu dipindah Nggak apa Ibu kota Kalimantan Nah ini Belum perlu Kenapa Bukan permintaan rakyat Permintaan siapa Permintaan Cina Barangkali Barangkali Dengar-dengar Mungkin ada hubungannya itu Karena banyak Ininya ya Kepentingan ekonomi Iya Banyak yang nyangkut juga Itu nanti duitnya Kemana-mana ya Nah Itu yang Tidak kita inginkan Kita nggak kebahagiaan ya Cuman dengar doang ya Jadi nggak usah pindah Iya nggak usah lah Pindah ke pari aja Ibu kota itu ya Kalau utang lagi repot Ngomotang ngajari rakyatnya Utang terus gimana ini Gitu ya Kok bisa jangan utang Kok gelap ya Kenapa ya Terus apalagi pak Terakhir Bapak pesen apa Ke pak presiden kita Pak Jokowi Nah sehat Masih presiden Pak bahasa jawa Boleh pak Enggak pakai bahasa jawa Ya sering-sering lah Untuk memikirkan Maksudnya ini konsultasi Dengan ustadz atau ulama Yang bisa dipercaya Di Indonesia ini Sebelum ambil keputusan Iya sering konsultasi Sering-sering konsultasi Ke ahli agama ya Iya Iya Yang bisa dipercaya ya Iya Salah satunya ke ustadz Abdul Khalid Di sebelah diri saya Bukan-bukan Banyak di jenis Ustaz Ada banyak Oh iya Ya moga-moga ya Nanti negeri kita Lebih baik ya Kalau konsultasi Ke ahli agama Ke ahli islam ya Baik Terima kasih Pak Abdul Khalid Dan juga itu Ahmad ya Moga-moga jadi Orang saya Ahmad ya Terima kasih Atas kunjungannya Ke Mana ini Ke HEC Tempat saya Kursus Masya Allah Saya merasa Terhormat ya Mendapat kemuliaan Dapat kunjungan beliau Alhamdulillah Abdul Khalid Dari desa apa Benduan ya Pak Benduan Ya moga-moga Ngomongan kita Bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukul Youtuber Tertua Semesta I am the oldest Youtuber Apa At The universe From Paris Indonesia A'udhuillahi minasyaudhanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Fasbir Sabaran jaminah Sabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa kamu kelap Sabaran yang indah